Terus ada manfaatnya gak sih? Ini kan biasanya kalau jalan seperti ini banyak anak-anaknya Oh manfaatnya tuh jelas ada Manfaatnya itu ya pengendara itu lebih berhati-hati melalui jalur ke sini Dan agak lebih pelan-pelan Karena mereka satu sisi memperhatikan gambar Kedua trik-trik gambar yang kita punya ini Yaitu memang seperti ada jurang, ada zebra cross Jadi? Jadi ya pengendara itu lebih pelan Mulai muncul buat lukisan-lukisan ini Begitu jalan lingkungan kami diperbaiki Disitu timbulah ide-ide kreatif dari rekan-rekan Karang Taruna Bahwa jalan aspal yang telah dibangun ini sebagai media untuk kita menyeluruhkan kreatifitas Dan kenapa kita pilih gambar 3D? Karena memang gambar 3D itu jarang Jadi kita sebagai pemuda itu harus punya inovasi-inovasi baru gitu Jangan gambar yang udah-udah Yang udah-udah Bahwa kalau ini 3D bisa dikatakan Jabodetabek mungkin di jalan aspal baru disini aja Yang pertama ya? Yang 3D Utama dari gambar 3D itu yaitu titik perspektif Jadi memang kita tentuin dulu titik perspektifnya Baru kita gambar Misal kita dari arah depan gitu Kita mau ngambil titik perspektifnya dimana nih Dari depan Berarti gambarnya kita harus Ya kita sesuaikan gitu loh mas Kalau kita titik perspektifnya dari depan Gambarnya meliup Itu juga pasti bakalan lari Kita pake handphone Pake kamera handphone kita liat Kalau memangpun itu udah dapet Baru kita cat Pengen liat aja Soalnya liat dari Facebook Dari tour kan viral banget Makanya kemari Pengen tau gitu Terbang kan kita cekernya terbang nih Terbang neng begini neng Keren Soalnya bisa buat 3 dimensi gini Soalnya kan ini sebenernya susah Kalau buatnya kan Jadi ini bagus aja Soalnya kan ini bagus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.